Intro Polisi telah temukan bukti ilmiah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Namun sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe channel ini dulu Agar kalian gak ketinggalan info-info menarik dari kami Kalau sudah, mari kita lanjut Intro Kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia Mustika Ratu telah berjalan lebih sebulan Namun, belum juga terungkap pelakunya Penyidik mengalami sejumlah kendala dalam mengungkap kasus pembunuhan sadis ibu dan anak tersebut Di antaranya, pelaku yang telah memandikan jenazah untuk menghilangkan jejak Karena kalau analisa saya, satu mereka tidak menggunakan atau berkomunikasi dengan konvensional TKP juga penuh genangan air Termasuk jenazahnya dimandikan sama dia Jadi, jejak-jejak dihilangkan oleh dia Kata Kombesiani Terbaru, kata Karo, Pemnas Divisi Humas Polri Brigjen Polrusdi Haritono Tim sedang mengumpulkan bukti ilmiah Bukti ilmiah tersebut satu persatu mulai ditemukan Salah satunya, adanya penemuan sidik jari milik Yosef Di lokasi dan bercak darah di jaket Yosef Kemudian, selain sidik jari dan bercak darah juga ditemukan DNA salah seorang kerabat korban Bernama Danu Pada sebuah puntung rokok yang ada di dalam rumah korban Diketahui dari hasil olah TKP penyedik menemukan puntung rokok dengan berbagai merek Tak hanya itu, penyedik juga menemukan sebuah helm berwarna kuning Penyedik sigap melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap kerabat korban Danu Meski sejumlah fakta telah ditemukan Tapi hingga saat ini belum ada satupun tersangka yang ditetapkan Kita sama-sama doakan Semoga kepolisian segera dapat menangkap pelakunya Gimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menyimak video ini Nantikan video-video kami selanjutnya